Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Nabi Sulaiman adalah nabi yang banyak diberikan kelebihan Beliau dianugerahi kekayaan yang melimpah Keturunan Nabi Daud alaihi salam ini Juga dikarunai kemampuan untuk mengendalikan makhluk koib dan hewan Bahkan, jin sampai sangat takut kepada beliau Bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam membuat jin patuh? Lalu bagaimana reaksi mereka mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Siapakah Nabi Sulaiman alaihi salam? Sebelum lebih jauh membahas reaksi jin ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat Terlebih dahulu kita harus kenal dengan Nabi ke-18 ini Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat Nabi Sulaiman alaihi salam pun menggantikan ayahnya, memimpin Bani Israel Nabi Sulaiman bukanlah Nabi yang hidup dalam kekurangan Beliau dianugerahi kekayaan dan kerajaan yang besar Beliau juga bisa mengerti bahasa binata Nabi Sulaiman alaihi salam pun diculuki raja dari segala makhluk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setan untuk tunduk pada keinginan Nabi Sulaiman alaihi salam Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segulangan setan-setan yang menyelam ke dalam laut Untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu Dan kami yang memelihara mereka itu Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 82 Salah satu kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam Yang lain adalah angin pun bisa menjadi kendaraan baginya Tentu saja ini membuat perjalanannya lebih singkat dari biasanya Mengenai hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman Yang perjalanannya pada waktu pagi Sama dengan perjalanan sebulan Dan perjalanannya pada waktu sore Sama dengan perjalanan sebulan pula Al-Quran surah sahabat ayat 12 Bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam membuat jin, setan, dan hewan patuh? Patuhnya jin dan hewan pada Nabi Sulaiman alaihi salam Adalah sebuah keistimewaan Tak semua Nabi memilikinya Ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan itu semua Lewat doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya Dengan menyebut nama Allah yang maha pemura Lagi maha penyayang Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepada aku sebagai orang-orang yang berserah diri Al-Quran surah 6 ayat 30 hingga 31 Kepatuhan jin dan setan telah diabadikan dalam Al-Quran Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya Dari gedung-gedung yang tinggi Dan patung-patung Dan piring-piring yang besarnya seperti kolam Dan periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih Al-Quran surah sabah ayat 13 Tentu tak salah Jika Nabi Sulaiman alaih salam dijuluki raja dari segala makhluk Sebab Nabi yang satu ini Bisa membuat setan menyelam mengambil mutiara di laut Hal ini juga telah diabadikan dalam Al-Quran Dan kami tundukkan pula kepadanya Setan-setan Semuanya ahli bangunan dan penyelam Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu Al-Quran surah syat ayat 37 hingga 38 Mereka juga diperintahkan untuk menyelam ke dalam laut Agar bisa mengambil mutiara Ataupun benda-benda yang hanya bisa ditemukan di laut Namun tak semua jin patuh kepada Nabi Sulaiman alaih salam Mereka pernah berusaha melepaskan diri dari Nabi Sulaiman alaih salam Dengan cara mencuci cincin beliau Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam kitab Muhtasar Tarik Dimash Saat itu Nabi Sulaiman alaih salam sedang berudu Dan melepaskan cincinnya Cincin itu pun dititipkan kepada budak perempuannya Ternyata Ada seorang jin bernama Sohor Yang berpura-pura menjadi Nabi Sulaiman alaih salam Sohor ini pun Meminta cincin Nabi Sulaiman alaih salam yang dititipkan Karena wajahnya mirip dengan Nabi Sulaiman alaih salam Sang budak pun Menyerahkan apa yang diminta Jin itu pun pergi Dan duduk di singgah sana Nabi Sulaiman alaih salam Jin yang lain Setan Dan burung-burung pun Patuh kepada jin Sohor itu Saat meminta barang yang dititipkan tadi Nabi Sulaiman alaih salam yang asli Tidak dikenali oleh budaknya Tak ada yang mengenali Nabi Sulaiman alaih salam Karena telah digantikan oleh seorang jin Namun tersebar kabar Bahwa Nabi Sulaiman alaih salam yang duduk di singgah sana Adalah seorang jin Bukan Nabi Sulaiman alaih salam yang asli Jin itu pun ketakutan Dan meninggalkan istana Cincin yang dipakainya pun Dibuang ke laut Sejak digantikan oleh jin yang menyerupai dirinya Nabi Sulaiman alaih salam kehilangan kekuasaannya Namun Itu hanya sekenjap saja Setelah hidup terombang abing bersama para nelayan Nabi Sulaiman menemukan seekor ikan Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Saat membelah perut ikan itu Cincin yang dicuri Nabi Sulaiman alaih salam Akhirnya ditemukan Kekuasaan Nabi Sulaiman alaih salam pun kembali Nabi Sulaiman alaih salam memerintahkan bala tentaranya Untuk membangun sebuah bangunan Beliau pun turun tangan menguasi pekerjaan mereka Sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaih salam pun wafah Saat pekerjaannya diawasi oleh Nabi Sulaiman alaih salam Para jin tidak berani menoleh Saat memantau pekerjaan jin itulah Malaikat muat mencobut nyawa Nabi Sulaiman alaih salam Namun jasadnya tidak menunjukkan kematian Karena tongkatnya masih menopang tubuhnya Nabi Sulaiman alaih salam wafat dengan cara yang berbeda dengan manusia lainnya Kematiannya diketahui Saat tongkatnya dimakan rayap Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka Kematiannya itu Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Maka ketika dia telah tersungkur Taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib Tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Al-Quran Surah Salba ayat 14 Tongkat itu pun menjadi rusak Dan tubuh Nabi Sulaiman menjadi tersungkur Saat mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaih salam Jin-jin pun menghentikan pekerjaannya Mereka kemudian lari terbirit-birit Mereka merasa hina Karena tidak tahu Akan wafatnya Nabi Sulaiman alaih salam Hal ini membuktikan Bahwa sebenarnya jin Tidak mengetahui perkara yang goib Berita kematian Nabi Sulaiman alaih salam pun tersebar luas Manusia Buruk Dan hewan lainnya Mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman alaih salam Burung-burung merasa bersedih atas kematian Nabi Sulaiman alaih salam Mereka kehilangan sosok yang bisa memahami hewan petelur itu Sedihnya burung-burung itu kehilangan sosok Nabi Sulaiman alaih salam Bisa disebabkan Karena interaksi diantara mereka yang sangat dekat Terutama burung hut-hut Burung hut-hut Saat itu hampir mendapat hukuman oleh Nabi Sulaiman alaih salam Karena terlambat saat Nabi Sulaiman alaih salam Memberintahkannya untuk berkumpul Namun berkat burung hut-hut Nabi Sulaiman mendapatkan informasi yang penting Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran Sungguh Aku benar-benar akan mengasapnya Dengan asap yang keras Atau benar-benar menyembelihnya Kecuali jika benar-benar dia datang kepada aku Dengan alasan yang terang Maka tidak lama kemudian Datanglah hut-hut Lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya Dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabah Suatu berita penting yang diakini Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka Dan dia Dianugerah segala sesuatu Serta mempunyai singgah sana yang besar Aku mendapati dia Dan kaumnya menyembah matahari Selain Allah Dan setan Telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka Lalu menghalangi mereka dari jalan Allah Sehingga mereka tidak dapat petunjuk Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit Dan di bumi Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan Dan apa yang kamu nyatakan Allah Tidak Tuhan yang disembah Kecuali dia Tuhan yang mempunyai ars yang besar Burung hut-hut Tentunya berjasa Karena telah membantu dakwah Nabi Sulaiman Wafatnya Nabi Sulaiman Membuat hewan Khususnya burung bersedih Namun jin malah kabur dari pekerjaannya Setelah mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman Mereka tidak menyadari Bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal setahun Sebelum mereka tahu Sahabat beriman Tentu sedih ditinggalkan selama-lamanya Oleh orang yang dekat dengan kita bukan Sama halnya ketika burung-burung ditinggalkan Oleh Nabi Sulaiman Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton